Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dengan tutorial dalam rangka pemenuhan administrasi dari guru yaitu dalam rangka supervisi akademik untuk bapak ibu guru semuanya Nah disini selama PJJ bapak ibu akan ditanggi salah satunya adalah dalam administrasi tersebut adanya pemetaan KIKD Nah dalam pemetaan KIKD ini bapak ibu ada pemetaan KD Prasara dan KD Esensial Nah bagaimana caranya kita akan belajar bersama-sama Yang pertama adalah ini nanti formnya kita buat sederhana seperti ini Ini ada sekitar sekian kolom nah yang pertama adalah kop kop sekolah Kemudian nanti mapel mapel bapak ibu semuanya silahkan diisi kemudian kelas silahkan diisi sesuai cincang Kolom pertama ini adalah berisi nomor KD dan nomor KD ini sesuai dengan urutan Kemudian kolom berikutnya adalah tentang KD ada dua jenis yaitu KD Prasarat Apa itu KD Prasarat adalah KD normal jadi pada saat kita melaksanakan kurikulum normal yaitu sesuai dengan Permendikut nomor 37 tahun 2018 Sedangkan yang satu adalah KD Esensial Apa itu KD Esensial itu adalah KD Darurat yaitu yang berisinya sesuai dengan edaran dari KB Libang nomor 2018 Garing H, Garing KR, Garing 2020 Nah itu apa itu KD Prasarat dan KD Esensial Kemudian kolom berikutnya adalah berisi urayan Urayan disini diisikan tentang KD-KD yang berada pada KD tadi Baik dari KD Prasarat maupun KD normal Kemudian kolom berikutnya adalah KD yang digunakan Dan disini Bapak Ibu Guru memutuskan KD yang mana yang akan digunakan Apakah KD Prasarat, apakah KD Esensial, atau irisan dari kedua-duanya Berikutnya adalah kolom bulan Nah bulan ini disesuaikan dengan jumlah minggu yang ada di dalam bulan masing-masing Nah kita mulai ya Bapak Ibu untuk kolom pertama Kolom pertama adalah kolom nomor KD Oke kebetulan ini contohnya IPA Jadi kalau IPA dimulai dari KD 3.1 dan 4.1 Apabila Bapak Ibu Guru adalah Guru PKN Kemudian Guru PAI atau Agama Di pekerti itu dimulai dari 1, 2, 3, dan 4 Nah ini sudah kita mulai seperti ini Kemudian Bapak Ibu Guru akan memulai dari KD Prasarat dulu Yaitu silahkan diambil Bapak Ibu Guru mempunyai file, 2 file yaitu ini Satu adalah Permen 37 Tahun 2018 Permen ikut ya Kemudian file berikutnya adalah yang dari Kabbalitman tadi Yang berisi dengan KIKD kondisi khusus Nah untuk yang pertama Karena ini IPA sesuai dengan MAPL silahkan diambil KD nya 3.1 silahkan di copy Ini di copy Di paste disini Nah di sesuai dengan baris Prasarat tadi KD Prasarat tadi di copy disini Kemudian yang 4.1 nya juga demikian Nah seperti ini Di copy paste di 4.1 Ini harus berpasangan ya Bapak Ibu Guru Jangan terpisah-pisah 3.1 pasangnya 4.1 Berikutnya kita isi nih Tentang KD esensial Dari mana dapetnya Silahkan mengambil tadi Yang di edaran Kabbalitbank tadi Yang satu file tadi Kita klik disini Nah disesuaikan nomor urutnya Nah ini di copy saja Ini yang tidak Di copy 3.1 Di copy Ini Di copy di kolomnya Di copy Kemudian Yang 4 titik Juga di copy Pasangannya Nah di copy disini Nah ini berarti Sudah satu pasang Bapak Ibu Sudah KD Prasarat Dan KD esensial Nah kalau sudah Seperti itu Mau ngapain lagi nih Nah jadi diputuskan nih Bapak Ibu Guru Mau masukkan yang mana Mau KD Prasarat Saja Atau KD esensial Saja Atau irisannya Jadi monggo ini Kesepakatan Bapak Ibu Guru Dan teman MGMP Dalam satu sekolah Boleh Karena dalam masa pandemi ini Nanti Bapak Ibu Guru Bebas untuk menentukan Kan sudah ada Perintah Tidak harus menyelesaikan Tagihan Kompetensi Jadi boleh Bapak Ibu Guru Menyelesaikan kurikulum Maaf Tidak menyelesaikan kurikulum Nah jadi Bapak Ibu Guru Tinggal memilih Misalnya IPA Memutuskan untuk KD yang Esensial saja Full Sudah kita copy 3.1 Dan 4.1 Di sini Copy di KD yang digunakan Copy di sini Kalau Bapak Ibu Guru Kok menyesukkan Ingin nih saya irisan Silahkan Dibuat irisan Ya Seperti itu Kemudian Untuk bulannya Pelaksanaan Mengajarnya Kapan nih kira-kira Oh sudah dilakukan kemarin Silahkan diisi ini Bulan Juli Minggu keempat Atau Minggu lima Bulan Agustus Minggu ke Pertama Sesuai dengan Prosem yang sudah Bapak Ibu Guru Buat Jadi ini sudah Sesuai belum Alokasi waktunya Kira-kira diselesaikan Selama 3 Minggu 3 Minggu ya Nah Seperti itu Sudah diisi Kemudian silahkan Dilanjutkan dengan KD berikutnya KD dalam 1 semester itu Jadi misalnya Di sini Kita lanjutkan Ke KD 3 Titik 2 Dan 4 Titik 2 Nah Kita akan ambil Kita akan ambil Yang Tadi langkahnya Sama Kita ambil dulu Yang Esensial Yang Prasyarat Kemudian Diambil Yang Ini Esensial Nah Seperti itu Kemudian Nanti dimasukkan Ke kolom Yang sudah Ada Kemudian Silahkan Dijabarkan Kapan akan Mengajarkan Seperti itu Ya Bapak Ibu Guru Semoga Bisa memberikan Pencerahan sedikit Walaupun ini Jauh dari Sempurna Semoga saja Ini bisa Bermanfaat Untuk Semuanya Terima kasih Selamat mencoba Semoga Lebih Mudah Dalam Memenuhi Tagihan Administrasi Bapak Ibu Semuanya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh